Pada pekan terakhir November, Indonesia telah menjadi tempat tercetaknya sejarah yakni kelahiran dua siklon berturut-turut. Siklon Jempaka dan Dalia muncul di Indonesia dalam kurun waktu satu minggu bersamaan. Bandar Meteorologi, Kilimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan banyaknya siklon yang muncul ini turut disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim yang ada. Bicara soal dampak dari perubahan iklim, faktanya perubahan iklim menyumbang banyak fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Mulai dari peningkatan suhu global, mencairnya es abadi, meningkatnya tinggi permukaan air laut hingga bencana alam seperti siklon tropis yang baru saja terjadi di Indonesia beberapa pekan lalu. Kami akan melakukan gerakan anti-fampir listrik. Ayo, kit kita! Bicara! Ya, sering. Kalau sering sih, enggak paling cuma beberapa waktu doang. Ini kan juga lagi pada banyak teman-teman yang kecas, paling mungkin lupa cabut doang sih. Jarang-jarang sih, kalau baterai udah penuh, terus lagi mager gitu, ya gue cabut dari sini doang, enggak ada hari samanya. Ya, sebenarnya sih penting. Tapi kan ini saya mau pakai tadi, jadi dibiarkan gitu. Nah, gimana ya, paling udah perilakunya begitu juga ya perlu diingetin sih sering-sering biar kita enggak lupa mulut. Kalau lagi sibuk sih, enggak perlu sih. Tapi kalau sebenarnya itu sih perlu, karena itu boros-boros energi sih. Tapi kalau lagi sibuk, biar cepat aja nyolok gitu. Fampir listrik? Apa tuh enggak tahu? Apaan? Fampir listrik enggak tahu? Hah? Fampir listrik? Enggak tahu gue? Fampir listrik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut alat-alat listrik yang meski tidak digunakan atau berada pada status standby. Namun, tetap menyedot daya listrik. Seringkali, tindakan kecil memutus aliran listrik standby terlupakan. Padahal, berawal dari tindakan kecil yang terabaikan itulah kita turut memicu percepatan terjadinya bencana alam. Faktanya, membiarkan keberadaan vampir listrik berarti kita turut serta dalam menghamburkan daya. Semakin banyak listrik diundakan secara cuma-cuma, maka semakin tinggi juga penggunaan bahan bakar fosil secara sia-sia. Membiarkan vampir listrik pun berarti turut menyumbangkan angka emisi gas rumah kaca ke alam. Dan mendukung perubahan iklim hingga menyebabkan bumi semakin dalam keadaan bahaya. Oh iya, perlu banget. Soalnya, dalam penggunaan itu sangat berdampak terhadap lingkungan sih. Jadi, saya pikir itu perlu banget buat sintetik. Itu? Perlu? Perlu banget. Banget. Wah, perlu tuh. Gue baru sadar habis liat video itu ternyata gue salah dan itu harus bener dicabut atau bener-bener kita harus mengembangkan energi. Meskipun dari segi listrik yang direbutkan. Sampai jumpa. Hindari kompil listrik. Selamat datang bunyi tanpa penggunaan listrik standby. Bye.